Ya, pemirsa guna mematangkan persiapan pengamanan pemilu 2024 Polda Jambi. Polda Jambi mengelar Tactical Floor Game atau TFG atau Permainan Taktis Operasional Pengamanan Pemilu 2024 bertempat di Mapolres Tajambi pada Jumat sore. Bertempat di Mapolres Tajambi, Jumat 13 Oktober 2023 sore, ke Polda Jambi Irjen Pol Rustih Hartono memimpin TFG didampingi Karoops dan Irwazda. Turut hadir beberapa PJU Polda Jambi. TFG diperagakan jajaran Pol Restai Jambi dipimpin Kapolres Tajambi Kombes Pol Eko Wayudi dengan melibatkan seluruh jajaran Pol Restai Jambi. Selain itu, dilibatkan juga Sat Primobda Jambi serta unsur TNI yakni dari Kodim 0415 Jambi. Tak ketinggalan perwakilan KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi turut diundang menyaksikan. Ditegaskan ke Polda Jambi, TFG dilakukan untuk menguji sejauh mana rencana pengamanan yang telah dipersiapkan. Dalam rangka pengamanan pemilu dapat dipahami oleh anggota di lapangan dalam melaksanakan tugas. Pada hari ini, Polda Jambi bersama instasi terkait, disini juga ada dari TNI ikut serta melaksanakan kegiatan permainan taktis operasional dalam bentuk tactical fluidity. Ini untuk menguji sejauh mana rencana pengamanan yang telah dipersiapkan dalam rangka pengamanan pemilu ini dapat dipahami oleh anggota di lapangan dalam melaksanakan tugas. Pada sisi lain, kita menilai apakah rencana pengamanan telah kita buat, ini dianggap memadai untuk mengamankan daripada kegiatan pesta demokrasi itu sendiri. Ditambahkannya, kelancaran pengamanan salah satunya ditentukan jika sumber daya organisasi Polda Jambi disiapkan semaksimal mungkin, mulai dari kesiapan anggota maupun sarana dan prasarana pendukung di lapangan. Jika semua itu dapat dilakukan, tentunya tujuan tak lain untuk lancaran pesta demokrasi pemilu 2024.